Guna mengantisipasi loncakan harga kebutuhan pokok menjelang lebaran karena adanya dugaan penimbunan oleh oknum pedagang yang nakal, PD Pasar Palembang Jaya akan bekerja sama dengan Satgas Pangan dan Tim Monitoring untuk mengontrol harga kebutuhan setiap harinya. Di RUT PD Pasar, Palembang Jaya Saiful mengatakan hal ini dilakukan guna mencegah naiknya harga kebutuhan pokok menjelang lebaran, harga sembako, bawang putih dan merah, serta harga daging menjadi incaran pedagang nakal untuk dinaikkan harganya. Dari hasil monitoring di lapangan, harga kebutuhan pokok masih stabil. Jadi kalau dengan adanya pasar murah ini, tidak mungkin lagi pedagang akan nimbun. Dan kita juga dari PD Pasar tetap mengontrol sampai sejauh mana dengan kerjasama dengan pedagang, di sekundang sama buluk, jadi intinya kami dari pemerintah, tentunya dari PD Pasar, tetap harga-harga akan stabil di dalam lebaran. Pihaknya menegaskan bagi pedagang nakal yang menaikkan harga serta menimbun barang akan mendapatkan sanksi tegas, karena hal ini dapat meresahkan masyarakat ketika berbelanja menjelang lebaran.